Intro Kepolisian Resorsi Drop, Paul Dasulsel, menggelar apel-gelar pasukan operasi keselamatan Palawa 2023 di lapangan apel Mapol Residrap pada selasa 7 Februari 2023. Gelar pasukan operasi dengan tema keselamatan berlalu lintas yang pertama dan utama, dipimpin langsung oleh Kapol Residrap AKBP Erwin Syah S.I.K dan diikuti oleh personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Damkar, Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap. Dalam pelaksanaannya, apel-gelar pasukan dilaksanakan dengan diawali penyamatan Pita, tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personil TNI, personil Satuan Lalu Lintas, Satpol PP, dan personil Dishu. Kapol Residrap AKBP Erwin Syah S.I.K dalam amanatnya mengatakan, operasi keselamatan Palawa 2023 dilaksanakan selama 14 hari, dimulai pada tanggal 7 hingga 20 Februari 2023. Dalam pelaksanaannya operasi ini, Pol Residrap mengerahkan sejumlah 75 personil guna mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Kapol Residrap menambahkan operasi keselamatan ini dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Maka Polda Selesal beserta jajaran secara serentak melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Keselamatan Palawa 2023. Penegakan hukum secara selektif prioritas juga akan dilakukan khususnya kepada pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan fatalitas laka lantas. Operasi ini diselenggarakan sebagai upaya cipta kondisi menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi, di mana dalam pelaksanaannya mengedepankan tindakan primtif dan preventif. Mengakhiri amanatnya Kapol Residrap berpesan kepada seluruh personil yang terlibat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas serta melakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak dalam rangka menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi keselamatan Palawa 2023 tersebut dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai menggabarkan.